Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan aku di channel Wanti Family Nah ini dia buah sirsak ya teman-teman Nama latinya Anona Muricata Biasa dibuat jus atau es buah Nah disini aku mau ngasih tau Gimana caranya atau tipsnya Memanen buah sirsak ini ya teman-teman Biar tidak kecut-kecut asem gitu ya Sebelum itu bagi teman-teman yang belum pernah lihat pohon ini Nah kita lihat dulu ya penampakan pohon ini Gimana ya teman-teman Sekarang kita cari dulu bunganya ya teman-teman Biar kita tau mana bakal buah sirsaknya Nah ini dia bunganya yang nantinya akan jadi buah sirsak Tidak hanya daging buah sirsaknya saja loh yang bisa dimanfaatkan Tapi akar batang dan daunnya juga sering dimanfaatkan sebagai ubat tradisional loh teman-teman Selain itu nutrisi seperti karbohidrat, serat, protein, vitamin, kalium, magnesium, karsium, daposif, folat, dan zinc Juga terkandung di dalam buah sirsak ini loh teman-teman Jadi sangat berguna untuk kesehatan Dilansir dari laman alodokter manfaat buah sirsak untuk kesehatan adalah Pertama meningkatkan daerah tubuh Kedua meredam peradangan Ketiga melancarkan pencernaan Keempat melawan infeksi Dan kelima mencegah pertumbuhan sel kanker Tadi sangat terlambat sekali loh Kalau kita mengkonsumsi buah ini Nah sekarang gimana caranya memanen buah sirsak ini Agar tidak kecut-kecut Begitu rasanya ya teman-teman Agar rasanya itu manis Dan tidak asam Nah teman-teman harus memanennya itu Pada saat buahnya belum masak di pohon ya Jadi teman-teman bisa lihat saja Kalau duri-durinya itu sudah jarang Atau buahnya itu sudah tua Dan belum lembek Belum masak di pohon Itu segera saja dipanen Kemudian disimpan selama satu minggu Sampai buahnya itu matang ya teman-teman Jadi kalau matang di pohon ya teman-teman Sudah pasti dia kecut-kecut asem gitu ya Jadi sebelum matang di pohon Kita harus cepat-cepat ketik saja ya teman-teman Kemudian disimpan Oke sekian tips dari aku Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh